Intro Suka bepergian, suka menjelajah dan menikmati destinasi baru. Tetapi, lain kali kamu bepergian, waspadalah terhadap beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh negara yang kamu pilih untuk berlibur, yang diterapkan kepada masyarakatnya. Ungkapan, saat di Roma berlakulah seperti orang Roma. Mungkin lebih tepat seperti apa yang kamu pikirkan. Banyak larangan yang awalnya diberlakukan mungkin sudah mulai menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, atau bahkan untuk menghormati sentimen keagamaan. Tetapi beberapa larangan malah konyol dan dipaksakan tanpa pembenaran apapun, legal atau sebaliknya. Mari kita cek beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Ingin tahu? Temukan lebih banyak. Tahu lebih banyak. Yang pertama, ikan mas dalam mangkuk kaca. Hmm, ya, yang kamu dengar itu benar. Ikan mas dilarang disimpan di mangkuk kaca bundar di Roma, Italia. Hal ini tidak hanya dianggap tidak manusiawi, tetapi para ilmuwan juga berteori bahwa mangkuk membatasi aliran oksigen yang masuk dan dapat menyebabkan ikan menjadi buta. Apakah kamu kira ini berbau amis? Lalu, tunggu, masih ada lagi. Peraturan lain yang disahkan oleh pemerintah di Roma bahkan melarang pemberian ikan mas sebagai hadiah. Yang kedua, anjing berjalan adalah suatu keharusan. Menyesuaikan dengan orang Romawi dan hewan peliharaan mereka, peraturan lain menyatakan pemilik anjing diwajibkan untuk jalan-jalan dengan anjing mereka setiap hari. Jika aturan ini tidak dipatuhi, warga negara yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 700 dolar. Selain itu, hewan peliharaan tidak boleh ditinggalkan sendirian di dalam mobil, terutama di musim panas. Jadi, mampir sebentar belibir sementara si anjing menunggu di mobil, tidak boleh. Orang Romawi memang peduli dengan hewan peliharaan mereka, bukan? Yang ketiga, mengunyah permen karet. Permen karet, permen populer, dibuat dengan mencampur bahan dasar permen karet dengan pemanis dan rasa buah yang berbeda. Tidak peduli berapa usia seseorang, semua orang suka mengunyah permen karet dan punya satu di kantong. Tapi bagaimana jika kamu tiba-tiba diberitahu, membawa atau memakan permen karet tidak hanya tidak disukai, tetapi juga akan dikenakan denda yang sangat besar, serta hukuman penjara. Nah, di beberapa negara seperti Singapura, mengunyah permen karet dilarang. Ini tetap sejalan dengan dorongan untuk mutlak menjaga kebersihan. Kecenderungan menempelkan sisa-sisa permen karet di tempat yang berbeda dianggap oleh hukum Singapura sebagai serangan terhadap upaya negara untuk mencapai kesempurnaan. Meski demikian, ada beberapa jenis permen karet yang sekarang diizinkan untuk alasan pengobatan. Yang keempat, rambut terlihat jelek seharian. Di sebagian besar negara, setiap orang memiliki hak menata rambut mereka sesuai keinginan mereka. Kamu bisa membiarkan rambutmu lepas atau diikat dengan kuncir kuda atau kepang. Kamu bisa membiarkannya berantakan atau rapi. Siapa peduli? Jika kamu tidak peduli, tentu pemerintah juga tidak. Republik Islam Iran memiliki prospektif yang berbeda. Kementerian Kebudayaan di Iran telah melarang banyak gaya rambut untuk pria yang dianggap kebarat-baratan dan karenanya menurunkan martabat. Ini termasuk belanak, paku, dan kuncir kuda serta rambut gel panjang untuk pria. Jelas tidak ada petualangan yang membuat rambut berdiri bagi para pria di Iran menurut saya. Yang kelima, Fit dan Tidak Gemuk Fit dan Tidak Gemuk adalah moto di Jepang. Karyawan yang kelebihan berat badan setara dengan denda bagi perusahaan di Jepang. Sebuah undang-undang di Jepang mengharuskan lingkar pinggang semua karyawan antara usia 40 hingga 74. Baik itu di organisasi swasta atau pemerintah. Diukur, jika lingkar pinggang karena takut Tuhan marah, melebihi jumlah yang diamanatkan. Pemerintah, karyawan tidak hanya akan dikenai diet, tetapi juga organisasi yang bersangkutan harus membayar penalti. Menggelikan, undang-undang yang dimulai sebagai sarana untuk mengekang kepopulasi yang kelebihan berat badan pasti menuai beberapa manfaat sebagian besar kelas pekerja saat ini sehat dan bugar. Yang keenam, Heil Hitler atau mungkin Nein Hitler. Heil Hitler, bentuk sahabatnya yang normal di Nazi Jerman yang diucapkan setidaknya 40 hingga 50 kali dalam satu hari. Tapi hari ini, apalagi salam, meniru Hitler, dilarang di Jerman dan Austria. Perancis, seseorang bahkan tidak boleh mengibarkan bendera dengan swastika Nazi tercetak diatasnya. Apa yang seharusnya menjadi kejahatan 80 tahun yang lalu selama Perang Dunia Kedua, akhirnya hukum berlaku padanya sekarang. Yang ketujuh, tidak boleh berjalan, hanya mengemudi. Untuk melanjutkan tradisi Jerman, kamu tidak diperbolehkan menghentikan mobil kamu saat mengemudi di Autobahn, Jerman, atau dikenal di seluruh dunia sebagai jalan raya. Autobahn adalah jalan raya yang dikendalikan oleh pemerintah, dibuat untuk kecepatan super cepat, dan efisensi super. Kamu bahkan tidak boleh kehabisan bensin di sana. Jalan atau lari? Tidak boleh. Kamu bisa kena denda hingga 100 dolar untuk membahayakan pengemudi lain. Astaga, ini cuma jalan raya. Yang kedelapan, bayi yang berjalan. Di berita bayi, bayi di Kanada harus belajar berjalan sendiri, yaitu tanpa bantuan alat bantu jalan. Alat bantu jalan adalah alat sederhana yang membantu bayi tetap aktif dengan memberikan dukungan saat mereka mencoba berjalan untuk pertama kalinya. Sebuah studi pada tahun 2004 yang menghasilkan undang-undang yang diluluskan, mengungkapkan baby walker tidak hanya menimbulkan bahaya bagi bayi, tetapi juga menghambat perkembangan motorik dan mental yang efektif. Yang lebih mengejutkan, menjual atau bahkan memiliki baby walker, dapat menyebabkan denda 100 ribu dolar atau mendekam hingga 6 bulan penjara. Yang kesembilan, hari spesial Valentine. Love is in the air. Benarkah ini? Orang-orang di negara-negara Islam, seperti Arab Saudi dan Pakistan, dilarang merayakan hari Valentine. Biasanya, hari ketika kekasih mengungkapkan kasih sayang mereka dengan salam dan hadiah, untuk negara-negara ini, perayaan hari FI, sama saja dengan cinta yang tidak ditujukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia biasa lainnya, dan karenanya dilarang. Dianggap anti-muslim, hari Valentine ditolak oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia. Yang kesepuluh, menikmati atau menaburkan kecap. Di Perancis, cafeteria sekolah melarang penggunaan saus tomat, menikmati tomat kesukaan. Orang Perancis sebenarnya menyarankan, agar semua saus, termasuk mayonese, saus tomat, dan vinaigret, dikecualikan atau setidaknya dijaga seminimal mungkin dari kafi sekolah. Perancis yang meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, dari kafi sekolah Perancis, untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, di dalamnya. Ini menjaga masakan Perancis, agar tidak dipalsukan oleh pengaruh Amerika. Ini membantu mengurangi asupan lemak, dan membuat siswa tetap sehat. Menikmati kecap bukan ide yang sangat menyenangkan, bukan? Ini hanya beberapa larangan aneh yang diterapkan di seluruh dunia. Apa kamu mengetahui sesuatu? Beritahu kami di komentar di bawah. Subscribe dan tekan ikon loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terus Tonton Ingin Tahu Ingin Tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.